Halo guys, balik lagi sama gue Rana Frana Jadi kali ini kita akan main game survival on rough Dimana game ini adalah game rough Tapi versi Android atau versi mobile Dimana game ini mirip banget dengan rough Mungkin gue gak tau apakah developer yang sama atau enggak Cuman gue gak terlalu ngecek Yang jelas intinya game ini sama Cuman memang Mungkin tidak selengkap di rough yang PC Gue sebenernya bukan ini bukan pertama kali main Dimana game ini kurang lebih Gue udah main sebulan Mungkin sebulan lebih atau sebulan kurang Dimana gue udah ngejalanin prosesnya cukup lama Cukup banyak dari game ini Seperti yang kalian tau kan Kalau gue liatin dari awal itu pasti akan lama banget Tapi gue akan liatin kalian video recap Dimana gue pertama kali main Dimana memang pertama kali main gue itu main sama temen-temen gue di NCX Sport ya guys ya Yaudah gak pake lama gue akan tunjukin video recapnya sekarang sebelum gue main ya Yaudah langsung saja ya guys ya Seperti yang kalian lihat inilah video recap yang gue apa Yang gue lakuin di awal-awal Di awal-awal gue main nih guys Dimana memang seperti kalian liat ada Bang Aski Ada Bang Dino juga ada Bang Ilham Dimana memang awalnya mereka lah yang memberikan Kasih tau cara-cara awalnya seperti apa ya guys ya Sampai akhirnya memang gue pelajarin sendiri Seperti yang kalian liat itu ada Bang Dino ya kayak Bang Onin ya guys ya Dan juga ada Bang Aski Dimana itu awal-awal dimana gue main ya guys ya Sepertinya gimana caranya gue ngambil item dan segala macam Dimana memang pada saat itu gue masih sangat-sangat belum mahir mengambil apa gitu ya guys ya Ambil apa namanya itemnya ya guys ya Dimana memang kita harus dimana seperti kalian liat itu masih ada dua bila Dimana ini adalah proses step selanjutnya dimana kita udah mulai panjang Udah bisa bikin tempat apa ikan segala macam ya guys ya Mungkin malam hari gue masih sama temen-temen gue main nih guys ya Dimana kita masih berusaha dan berusaha untuk memperbesar ya guys ya Perahu kita maksudnya data apa Memperbesar misalnya rafnya ya guys ya Dimana memang kita mulainya kayak dari sudut-sudut dulu ya guys ya Sampai akhirnya kita penuhin semuanya yang bagian tengah ya guys ya Seperti yang kalian liat nah Gue sama temen-temen gue berusaha untuk bertahan hidup di tengah laut ya guys ya Seperti yang kalian liat nah ada maski juga guys disini Dimana memang gua selesain apa lanjutin sendirian nih guys ya Dimana memang disini raf gua udah lumayan nih guys ya Udah lumayan dimana gua mencoba untuk lagi bikin lantai atas guys ya Dimana memang kemarin memang udah dibikin juga Dasar-dasar yang sama temen-temen gua Disini gua coba romba sedikit biar sesuai dengan apa yang gua pengen nih guys ya Seperti biasa ikan lele selalu nganggu Ikan lele selalu Ikan lele tersebut selalu mengganggu kita Raph kita guys ya Oke Ini proses dimana gua berusaha membangun raf gua sedikit demi sedikit ya guys ya Hungga akhirnya memang Ya ini adalah awal seperti gua bilang Dimana gua selalu nyicil game-nya tiap hari tiap hari tiap hari Sampai akhirnya ya nanti gua akan liatin seperti apa raf gua yang sekarang ya guys ya Nah seperti ini gua tambah di lantai 2 Dimana gua sangat-sangat Karena memang game ini bisa main santai kita ya guys ya Bisa main santai Gak apa-apa gak harus terlalu terbulu Ini dimana gua bikin Kalo gak salah gua ini lantai 3 ya guys ya Dimana ini dalam 3 Seperti yang kalian liat ini dalam 3 ya guys ya Dimana gua kerjain sampai malam hari ya guys ya Tanpa lelah gitu ya Tentunya gua jangan sampai lupa minum makan nih guys ya Dengan Tentunya dengan amunisi yang ada Dengan semangatnya gua Membangunnya dengan begitu semangat nih guys ya Proses sedikit demi sedikit ya guys ya Oke Dimana memang gua lagi proses di jalan tempat kalo gak salah ya guys ya Dimana gua Dengan semangat Menyicil satu-satu ya guys ya Ya seperti inilah Namanya rough ya guys ya Kalo memang game rough ini memang membutuhkan waktu yang lama Jadi makanya gua gak bisa liatin prosesnya dari awal ya guys ya Karena Pastikan lama banget gitu Ini Gua masih bikin di lantai 3 Gua gak salah ya guys ya Proses di lantai 3 Oke 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 guys Kita udah kembali ke game Ke game Dimana gua masih ngeliat laut ya guys ya Seperti yang kalian lihat tadi Gua udah ngeliatin video recap gua Dimana gua dari awal main bareng temen-temen gua juga Dan sekarang kita udah ada di game Dan gua akan nunjukin kondisi rough gua yang sekarang ya guys ya Oke Ini dia guys ya Dimana memang rough ini udah Rough gua udah gua lumayan Apa Udah lumayan gede lah ya guys ya Dimana disini Gua akan tunjukin nanti Pertama-tama gua akan nunjukin ini dulu Dimana ini gua nyebutnya ini sebagai kebunnya gua ya guys ya Dimana memang udah gua panenin semuanya Dan gua belum nanamin bibit yang baru ya guys ya Dimana disini adalah ada apa Depan penyemayan benih penanaman benihnya ada disini Enam yang gede yang gua bikin nih guys ya Gua kasih pakar ya biar kesannya bagus aja ya guys ya Biar bagus aja gitu Dan disini gua sengaja Eee Apa Bikin kayak gini Untuk ngambil air untuk nyiramnya ya guys ya Biar deket dan biar efektif lah ya guys ya Biar gua gak apa Biar gak jauh-jauh Jadi Dan disini juga gua ada nyiapin Apa Tempat wadah untuk Eee Apa Tunggu gua makan dulu Gua makan dulu Untuk Apa namanya Pohon apa Pohon kelapa ya guys ya Hehehe Hehehe Aduh Gimana memang ya Masih tiga Dua lagi gua belum tanam Nanti gua akan tanam ya guys ya Terus satu lagi gua Saat ini ya Sepertinya liat gua juga Bikin berangkas ini spesial untuk kayak Ada benih Ada juga Gua taruh ikan iyu Apa daging ikan iyu juga gak Tunggu temen Tunggu sementara ruang ya guys ya Gimana memang Ada juga Disini ya Masih benih Kayak benih kelapa segala macam Pasir ya guys ya Untuk biar gua gak repot-repot ke tempat yang lain guys ya Dan gitu juga hasil panennya juga bisa ditaruh kesini ya guys ya Oke next Jadi sini gua akan liatin lagi ruangan Gimana tempat kita Tempat masak air ya guys ya Gimana masak air Sebenernya sih kemarin gua pengen Apa Bikin tempat Apa Bolongan di air di tengah-tengah ini Tapi itu ngerempet ke atas ya guys ya Dan gua masih belum nemuin solusinya ya guys ya Oke guys Sorry ada suara motor ya guys ya Nah seperti yang gua bilang tadi Sempat gua bikin gini Biar deket Biar efektif ya guys ya Tapi ya seperti yang Kalian lihat Seperti yang gua bilang tadi Itu ngerempet ke atas Jadi ya gua memutuskan untuk letak Biar kita gampang ambil airnya disini aja ya guys ya Sementara doang Ini mungkin Gua akan merubahnya Nanti ya guys Cuman gua belum Masih belum mikir desain ya Dan disini Dan di sebelahnya itu Gua Apa Ngebikin tempat makan ya guys ya Tempat kita Ya panggangan Tempat kita bisa masak gitu Gapur lah Gapur masak gitu Disini juga Gua letak berangka satu Untuk jaga-jaga aja Dan dimana disini Ya Ini emang Awalnya gua bikin Waktu gua masih main Berempat Jadi disini gua bikin ada Empat kasur ya guys ya Hehehe Ceritanya ada Ada untuk Baski Baylam Bang Dino Disini juga ada Radar pencari pulau Cuman gua Belum bikin perahu Ya guys Masalahnya itu Nanti gua akan bikin Dan disini gua ada peti besar Dimana memang Disini adalah Perabatan elektronik Wah Bisa gua bilang Dimana disini juga ada penyimpanan Supply gua juga Dimana gua Hasil grinding gua selama Berapa hari Bukan berapa hari lagi Gua grinding Banyak banget Dimana disini ada Sini Apa Kain percah Segala macam Dan disini Seperti kalian lihat Semuanya kisi Oke Setelah di Bagian bawah Gua liatin Itu Gua juga ada lift Dimana memang Belum kelar Semuanya gua bikin Belum selesai lah Dan disini Lantai 2 Ini belum ada apa-apa Gua juga Masih belum mikir Ini tempat apa Sama halnya Ini masih juga polos Dan disini Gua Khusus untuk gudang Dimana gua Letak box Yang gede-gede Disini Supaya 2 buah Banyak Disini gua letak Dan semuanya kisi Gua sengaja Untuk Grinding Selama Gua gak tau Udah lah Pokoknya Gak tau gua berapa hari Gua grinding Dan gua Udah banyak banget Dapetin Apa Build Item Yang bisa kita Gunain Untuk membangun raft Kita lagi Cuman yang paling susah Itu kayu Nah disini Ada lamp Segala macam Ada tali Dan ini Kisi Semuanya Gua buat Seperti yang Oh ya satu lagi Dan untuk episode kali ini Gua belum Akan Melihatkan Apa Apa yang akan gua bangun Belum Jadi gua masih disini Menjelaskan Ruang-uangan gua Dan ngeliatin Dimana Ini item-item Yang gua simpan Sekarang yang banyak Ini Memang sengaja gua simpan Untuk Bisa Gua gunain Untuk next episode Dimana gua akan bangun Lanjutin raft gua Dan gua akan liatin sekalian Secara langsung Desain seperti apa Yang akan gua buat Oke lanjut ke lantai 3 Yang gua rencana disini Kalo pikiran gua kayak tempat-tempat santai Kita ada meja segala macem Kayak gitu lah Imajinasi gua Ini kayak lorong aja Ini juga gua masih belum mikirin Gua letak aquarium random aja Kemarinnya Gua juga ada lantai 4 Dimana gua udah kasih tembok yang bagus Dimana waktu sebelumnya Memang belum kebuka Gitu juga dengan Di sebelah sini Dan gua juga letak sini Salah satu ampah Dan belum ngisi juga Oke Seperti Dimana memang Gua main ini Kemarin selama satu bulan lebih Kesalahan gua adalah Gua sering banget Mengabaikan merchant Merchant yang lewat Dimana memang Itu penting banget Dimana gua Harusnya bisa upgrade blueprint gua Dimana seperti yang kalian lihat Sekarang adalah Blueprint gua gak terlalu gimana Belum semuanya kebuka Belum semuanya kebuka Jadi hanya beberapa Belum Buka semuanya Karena memang Kemarin tuh gua fokus Ya Grinding Mencari air tabung Apa Yang arti lautan Oh iya ini Satu lagi gua jelasin Kenapa gua bikin tembok Ini memang Kalau rencana gua Gua ingin bikin ini Seperti kapal Tapi apakah bisa atau enggak Gua gak tahu Gua coba dulu lah Makanya Dan gua Seperti yang kalian ketahui Gua tipe orang yang Jarang banget liat Tutor di Youtube Jadi gua memang Semua itu serbang Rabah sendiri Bikin sendiri Dan coba-coba sendiri Dan Makanya seperti yang gua bilang Gua akan coba Gimana caranya Ini seperti kapal gede gitu Kapal mewah Cuman yang Gua tidak tahu Apakah bisa mirip banget Dengan kapal mewah atau enggak Ya gua belum tahu Karena memang seperti gua bilang Blueprint semua belum gua buka Jadi kalau udah kebuka Udah enak ya Makanya gua sekarang itu Bener-bener teliti Kalau ada merchant Gua langsung Bersaha gimana bisa Manggil dia Dan itu Bisa tentunya Membeli blueprint-blueprint yang Dia bawa Seperti yang kalian lihat Ini udah Di bagian belakang Gua akan jadi Kebunnya Di bagian belakang Dimana memang Ini ada tembok Semua Dan gua akan terusin Nanti Sampai ke depan Sampai ke depan Dimana ini juga Di atas Gua kasih pangkar Bagus aja Ada juga Kepikiran gua Mau letak di atas Ini itu Untuk tempat Penyaringan air Cuman kayaknya Belum tahu Oke Abis hujan Nih lihat Yang belum jadi Nah Seperti yang kalian ketahui juga Astaga Ada ikan lele Mana ikan lele Oh ini Oh bukan Bukan Kita harus menghajar Ikan lele Dia selalu menyerang Abang kita Aduh Hehehe Begini nih Si repotnya nih Kalau udah kayak gini Aduh Ini Kalian ini Perancar ya Kita Perancar ya Oke Dia mati Ikan lele Kita buat Karena memang Kita dapat Daging Terus satu lagi Memang Gua tidak akan Membuat Kapal ini Terlalu lebar Tapi lebih tepatnya Gua akan nambah panjang Sedikit lagi Dari ini Terus Lebih tepatnya Mungkin lebih minggi Bertingkat ya Nah Disini Rencana Gua akan bikin kamar baru Guys Dan rencananya gini sih Seperti yang kalian lihat tadi Kan ada kasur 4 Gua Pasti akan ngajak temen gua Untuk ngambar lagi Dan gua pengen Bikin kamar Empat disini Khusus satu-satu Dan bikin kamar yang Istilahnya Kamarnya keren banget Gimana nanti Ada kamar Bang Aski Ada kamar Bang Ilham Bang Dino Dan kamar gua Seperti yang kalian tau Bang Aski sendiri Sudah punya istri Mana tau Nanti dia Pengen Pengen Gitu-gitu Tidak mungkin Dia Menumpang di kamar Bang Ilham Akhirnya Gua rencana Pengen bikin Kamar empat Kamar baru disini Rencana ya guys Dan gua akan sambungin Dengan Ini masih belum ya guys ya Jadi gua akan Bikin desainnya masuk ya gitu Seperti yang gua bilang ya Untuk episode kali ini Gua nggak Nggak ngapa-ngapain Itu gua hanya pengen Ngasih lihat Kalian Gimana Sejauh apa Rah gua Dan seperti yang Kalian lihat tadi Di gudang Gua ada nyimpan Banyak item Dimana gua akan gunain Itu di next episode Nah seperti yang Gua bilang tadi Gua akan mencoba Menjalankan misi Untuk bisa Membuat Ini yang jadi Sebuah kapal Yang mewah Atau kayak Sebuah perahu Atau singgah sana Mewah banget ya guys Sampai Misalnya bener-bener Bagus banget ya guys Oke mungkin Sekian itu doang sih Yang mungkin Bisa gua jelasin Mungkin masih Banyak kekurangan Memang Masih banyak yang Harus gua lengkapin Masih banyak Hal yang mungkin Masih belum efektif ya guys Seperti yang gua bilang Gua pengen Kapal ini bagus banget Dan juga efektif ya guys Nggak ribet Seperti yang Kalian lihat Masih banyak hal Yang masih bisa Diubah ya guys Masih banyak hal Yang masih bisa Diperbagus lagi Oke sepertinya Ya gua bilang ya Mungkin episode kali ini Sampai disini dulu Seperti yang kalian lihat Gua akan Mengerjakannya Di next episode Seperti yang gua bilang Di episode kali ini Gua hanya ingin Menunjukkan Progress rough gua Sampai disini dulu Yaudah Gua Renda Farna See you next my video Bye 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 bye